Ya kita kembali di set kedua pertandingan antara DKI dan Sulawesi Tengah. Sebelum kita masuk ke pertandingan, Mbak Sela, tadi set pertama DKI unggul 25-16 cukup jauh. Nah apa yang harus dilakukan oleh tim Sulawesi Tengah untuk bisa mengimbangi tim DKI? Ya yang pastinya pelatih juga harus memberikan instruksi untuk penerimaan bola pertama yang bagaimana caranya bola itu masuk ke garis tengah gitu. Jadi lebih memudahkan untuk membagi bola dan saya rasa sejauh ini memang kalau bola bagus dari Sulawesi Tengah juga poin terus ini, Mbak. Jadi intinya adalah risip yang bagus ya pertama ya. Juga kurang bagus nih kelihatannya. Jadi banyak banget sih. Ya sepertinya memang tim TNI DKI ya yang saat ini ya melihat pemain-pemain yang lain atau kebugaran pemain belum terlihat dengan baik. Jadi tentunya pelatih Indra Wahidi tentunya ingin mengeringkan pemain-pemain yang fit, fresh, fun. Nah ini harus bugar semuanya. Sudah 3-0 tim DKI unggul di set kedua. Ikwal gak bukankan serve? Oh kali ini tidak berhasil melewati net. Kembali satu angka untuk tim Sulawesi Tengah. Ya ini jangan sampai DKI lengah ini Om. Karena mungkin melihat lawannya di bawah mereka, nanti mereka jadi main-main. Nah ini ya, jadi kalau tim sudah unggul, sudah enak, mereka sudah tidak fokus kepada main cantik maunya menang ya. Nah ini merupakan juga kembali jam serve yang gagal oleh tim Sulawesi Tengah. Sayang sekali memang serve sebagai serangan modal untuk mendapatkan angka. Sehingga akibat serve yang tidak melewati net atau error. Ya, Afin lakukan serve. Oh, eh! Memang itu, tutup diulang ya, keberuntungannya cukup baik. Itu tekniknya gak ada. Gak ada. Kembali Afin, dinata melakukan jump serve. Ya, risik pertama kurang baik. Masuk. Koordinasi blok yang cukup baik. Antara Darda dengan Oki, kita lihat. Ya, what it? Pemain yang tadi melakukan laporan yang bersifat. Oh, kembali. Tengah yang kosong ya. Lihat-lihatan nih, Yol. Iya. Memang kalau bola tengah gitu harus koordinasi nih, antara mau diambil Libero atau Tosan. Tapi kebanyakan Tosan biasanya menunggu bola dari Libero. Iya. Ya. Ya, kalau lihat dari postur nomor punggung 18 cukup tinggi ya. Cuma kita tidak ketahui nih berapa tingginya dia. Usianya berapa juga tidak diketahui di sini. Habisnya lebih tertib. Kaliskan tadi. Oh, cukup baik. Ya, bagaimana koordinasi blok. Nomor punggung 18. Yogi Sira. Kalau MD itu pasti tinggi lah dia ya. Iya. Ya, kali ini Darda. Akan melakukan serve. Ya, penting. Dari mudah. Iya. Blocking yang kurang pas. Dari-ari tadi membuat poin bagi tim Culewesi Tengah. Kalau bolanya untuk ketosor itu pasti poin mereka. Ya, artinya bagus ya. Iya. Sayang sekali ya. Mereka harus lebih memperkuat atau lebih sering membuat serve error. Paling tidak, tidak usah berpikir untuk menghasilkan poin dari serve. Paling tidak, safety saja. Iya. Masuk dulu gitu ya. Di baratnya ya. Oh, kembali Ace ya tadi. Paku kan. Ya, sayang sekali memang receive lebih modal ya. Untuk membuat serangan, parasi serangan. Tanya pertama, Sulawesi Tengah. Ya, tentunya ini membuat Puts Agus Salim agak kerepotan ya menghadapi DKI. Di mana tidak jalannya parasi serangan akibat serve yang kurang, atau receive serve yang kurang sampai ke penghuban. Padahal kalau sampai mereka akan mengolah lebih bagus ya. Iya, betul. Mereka juga punya spiker-spiker yang cukup mumpuni nih. Setiap mereka spiker pasti poin. Iya, betul. Ya, sebaiknya dari DKI belum ada pergantian pemain, masih tetap pemain utama ya. Ya, kembali Oki. Oh, belum bisa. Ini terima kasih baik. Boleh sampai ke... Sepertinya ada gedar sama wasit ini. Ada satu mental yang harus ditingkatkan lagi ya. Ya, memang cukup sulit sih Om ketika dapat bola umpan dari posisi lima ke posisi dua atau tiga meter di posisi satu. Itu bolanya muternya kan ke arah satu. Jadi ketika dipukul mereka harus bener-bener berlawanan dengan arah bolanya. Kalau diikuti dia pasti akan keluar. Nah, ini opisnya sudah berapa poin. Ya, inilah dia bagaimana. Ya, konsisten ya itu bener-bener. Ya. Oki bisa memberikan poin melalui surf yang cukup baik dan konsisten kita. Dan ini cukup aman di kain 13-4 Om. Ya, benar-benar sekali ya. Cukup jauh ada sembilan selisihnya. Ada margin sembilan. Ya, dan disini juga sepertinya Coach Indra juga belum berani untuk mengganti pemain. Padahal sudah poin sudah jauh sekali. Ya, itu ya. Mungkin nanti tunggu menang 2-0 dulu. Iya. Ya, 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 ya. Ya, kalau kita lihat, benar tadi kata Masalah. Gimana kalau surf sudah sampai ke 24, sebenarnya cukup kecerpat ya para spacer-spacer ini untuk mengolah-golah. Wuh, obatnya begitu tinggi. Nomor punggung delapan, lakukan surf. Wayan Deddy Saputra, ini orang Bali. Iya, orang Bali. Bali lagi-lagi, set yang kurang cermat. Sayang sekali kalau di poin jauh seperti ini, untuk menghasilkan, mendapatkan poin itu kan susah. Susah, tapi dia buang poin. Sayang sekali memang tidak mudah menghadapi tim unggulan ya tentunya mental bertanding ya harusnya mereka kalau trail-trail lebih banyak ke Jawa gitu ya. Biar-biar mereka terbiasa menghadapi pemeriksaan Jawa. Ya, kemudian lagi balik ke fasilitas dan anggaran. Tadi cukup baik tadi bloknya, nah. Udah ada pergantian, mungkin dengar kali ya. Ayo, sudah diganti ya. Udah-udah mulai masuk. Pemain andalan, pemain masa depan ya menurut saya dengan postur tinggi 197. Cukup baiklah untuk berkiprah di tim nasional. Iya, dengan catat memang pemain tersebut bisa menjaga performenya dengan baik. Betul. Oh, sayang sekali. Di sini kebalikan ya, kalau kita lihat skill yang dimiliki oleh Afin Brinata ini cukup baik ya, cukup mumpuni. Walaupun postur tubuh tidak begitu tinggi. Cuman memang dengan postur walaupun tidak tinggi, tapi dengan pengalaman yang cukup baik. Dan lompatan juga, apa namanya, menjanjikan ya, saya rasa dengan pengalaman itu dia bisa mencari celah gitu untuk bisa bermain dengan baik. Kalau di zaman dulu kita bisa melihat Aris Rizkon. Ya, betul. Untuk ukuran pemain putra, pendek sekali sebenarnya. Tapi dia salah satu opposite terbaik di Indonesia dulunya. Nanti kalau udah pertandingkan Asia agak repot ya, karena pemain Asia udah tinggi-tinggi semua. Udah hampir 2 meter atas. Iya, 2 meter. Ya, itu tadi sudah cukup baik. Bagaimana nomor punggung 9, Iwayan Bilhan. Eh, pandi. Jadi ada 2 pemain dari Bali ya. Karena namanya Bali. Nggak tahu adik kakak atau tidak, tapi yang jelas namanya Iwayan Deddy Saputra dan Iwayan Bilhan Aipandi. Mungkin adik kakak. Iya, mungkin. Nama kayak Oki Damar ya. Aris itu juga adik kakak. Iya, 2 kali pukulan dari Dauda melalui back attack, 2 kali terbaca. Artinya benar tadi kata Sarah tadi, memang peak performance-nya atau pengembalian kondisinya masih belum ya. Karena kan penonton taunya kita tetap dituntut untuk bermain 100%. Betul, ya. Oh, ya. Masih belum baik, 3 kali pukulan, 2 ke blok, 1 keluar. Masih belum fight. Jadi mungkin memang ini yang menjadi catan Kut Indra mencadangkan Dauda, belum ketemu. Betul, ya. Betul, betul sekali. Tidak mudah memang. Kembali keluar. Tidak ada tas. Ya, memang sekelas pon ini memang harusnya ada challenge ya. Kali-kali ini tidak terlihat challenge-nya. Time out pertama, DKI Jakarta. Ya, setelah unggul jauh 13.4, ya 9 poin tadi, sekarang tinggal 4 poin. Ya, tentunya agak besar bagi pos Indra Wahidi, bagaimana perolehan angka lawan bisa semakin mendekat. Ya, karena memang dari tadi kita melihat dari DKI sendiri juga banyak masalahan ini. Jadi, apalagi kita melihat tadi Dauda berapa kali kena blok, dan satu out. Jadi itu poin mudah buat Sultan untuk mendapatkan poin. Ya, mestinya kalau udah kayak gini, terus fokus, terus bisa tekan ya lawan. Jangan berkembang, karena kalau udah berkembang bisa bahaya juga bagi tim DKI yang, ya jangan anggap enteng lah. Ibarat seperti itu ya. Oh, tas out ya. Hasil kedua, menjatakan bola tersebut, menentu tangan para pemain seluruh si tengah. Pergantian pemain DKI, 42, 7 masuk, dakwa. Ya, ada pergantian pemain, artinya Dafa akan masuk, ya, middle blocker, nomor punggung, 7. Muhammad Dafa Ardiansyah. Ya, lagi-lagi, risif pertama mereka yang tidak bagus. Ya, cukup sulit kalau memang sudah kena mental gitu ya. Ya, maksudnya cuek aja gitu ya, lawan siapapun duduk di lapangan sama kan. Iya, betul. Kalau bahasa kita buka tebok. Buka tebok, iya. Karena kan mereka udah latihan. Iya. Udah serius lagi, tapi begitu pas pertandingannya, gak keluar apa yang mereka latih. Nah, itu risif kurang bagus lagi, sayang sekali. Padahal ini tuh ajang bisa, mereka membuktikan gitu bahwa di luar Pulau Jawa pun ada loh pemain-pemain bagus setaraf di Pulau Jawa gitu. Artinya mereka kan menjual ya, kalau sudah setiap ini menjual. Bagaimana skill, mental, para pemain-pemain luar Jawa harusnya bisa sejajarlah dengan pemain-pemain yang di Jawa. Ya, masuk, ace. Ini ace yang ketiga bagi Sultang. Salah setengah, gimana tadi sudah dilakukan jump serve oleh nomor punggung 9, Diwayan Gilhan Epandi. Lagi? Nyaris. Kecuali tadi minta challenge baru mungkin ya, karena kita gak lihat sekali ya, cepat. 18-13 masih unggul tim DKI. Afin Renata melakukan jump serve. Masih bisa diterima, namun arahnya di luar lapangan membuat ace yang kelima bagi tim DKI. Kalau sebenarnya sih teknik saya berbeda dengan teknik orang-orang nih Om. Kalau biasanya penerimaan jump serve itu, saya melakukannya dengan relax dan berdiri gitu. Berdiri dalam arti memang sudah siap, bola itu akan jatuhnya tidak tinggi, pasti akan di bawah. Jadi sudah siap untuk jongkok, namun dengan relax gitu. Memang bola-bola jump serve itu kan terkadang bolanya muternya itu entah spinnya bisa miring, entah spinnya bisa dari atas ke bawah. Nah itu kita benar-benar harus bisa baca cepat. Dan mereka jatuhnya lebih cepat bolanya, gravitasinya. Jadi memang harus sedikit agak maju sepertinya. Gitu ya, kalau agak tinggi berani enggak pada diterima dengan tas ya. Nah mundur semua mereka. Gak apa aja ya. Mereka mundur, tengahnya kosong, pinter. Jadi Afin cukup cerdik menempatkan bola di depan, yang lagi mereka pada mundur. Dan biasanya kalau begini tuh selat 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 dengan line belakang. Jadi ketika bola setinggi ini, oh ini awut. Awut ya, benar ya. 21.13. Balili Kayunggul. Iya, tidak mampu diselamatkan. 22.13. Ini sudah mulai terlihat ya, bagaimana ketompakan Komendekai. Memang di awal-awal memang masih membaca ya, masih belum pas ya koordinasinya. Dan di sini juga Iqbal juga sudah bisa melihat bahwa Dauda di awal memang tidak terlalu pas untuk penerimaan bolanya. Namun dikasih terus akhirnya bisa dapat nih. Memang seperti itu ya. Wow, bloking luar biasa. Juga sama yang tepuk termat. Antara Dafa dan Dauda. Lihat, seperti dipayungin. Oh, begitu tinggi. Iya. Agak sedikit gusar. Memain asal Bali, di Wayan. Kembali, bloking. Menjadi momok ya. Penempatan luar biasa. Bagi Dafa. Satu angka lagi. Untuk menyelesaikan set ke-2. 24, 13. Ya, kembali Afin. Oh, kali ini mau nyoklesing namun tidak sampai ya. Ya, mungkin karena sudah unggul cukup jauh. Belum ngukur. Iya. Ya, fluting sep. Mudah saja. Tidak lewat menurut saya itu tadi. Ya, dan memang bolanya dari Iqbal juga kurang nyampe. Ya. Kembali angka bertambah 15. 24, masih tertinggal 9 angka cukup jauh untuk mengejar. Namun masih bisa. Apabila mereka lebih cermat lagi. Mulai dari serve. Ya, nomor punggung 20. Oh, selesai pertandingan 25-15. Kita menantikan set ke-3. Saksikan pertandingan berikut ini. Kedudukan 2-0 untuk DKI Jakarta.